Intro Guna mengantisipasi pangan, dampak COVID-19 dan ketahanan pangan menuju new normal, Polres Majalengka Polda Jabar melaksanakan kegiatan program budidaya kolam lele, kangkung dan tumbuhan hidroponik di Mako Polsek, Talaga. Kapolres Majalengka Polda Jabar, AKBP Bismo Teguh Prakoso menjelaskan bahwa Polres melalui program budidaya kolam ikan lele dan tanaman kangkung ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan. Hasil panen budidaya ikan lele, kangkung dan tumbuhan hidroponik langsung dibagikan oleh Kapolres Majalengka Polda Jabar kepada warga yang terdampak COVID-19. Program ini tentunya mampu dijadikan percontohan kepada seluruh anggota Polres Majalengka Polda Jawa Barat dan seluruh anggota Polsek Jajaran. Jajaran Polres Majalengka Dilaporkan oleh Humas Polres Majalengka Polda Jabar Itu punya lahan apa ya? Atau punya potensi apa? Terima kasih. Terima kasih.